Mulan, Ksatria Putri Tionggo Anjilid II. Karena inakurasitas data intelijen Yuan itu pula lah sehingga Sang Wang terluka parah. Sewaktu mereka membombardir pihak musuh dengan dinamit, beberapa data intelijen menyebutkan kalau San Yeu sudah kewalahan dan mundur dari zona tempur. Berbekal dari data itu juga maka Sang Wang turun bukit, bermaksud mengambil alih kembali kantong-kantong yang pernah diduduki musuh. Tujuannya adalah untuk membebaskan rakyat dari kekangan musuh, juga agar dusun-dusun yang dulu dikuasai oleh San Yeu itu dapat dijadikan lumbung logistik untuk para prajurit Yuan. Namun pada kenyataannya, peraduga itu maleset. Bahkan tindakan Sang Wang yang turun bukit nyaris menghilangkan nyawanya sendiri. Di bawah bukit, pasukan pemberontak Han sama sekali belum mundur. Pasukan pemberontak Han lalu mengurung San Wang dan prajurit-prajuritnya. Mereka akhirnya terjebak di dalam pertempuran-pertempuran dusun, yang pada akhirnya banyak menelan korban dari pihak Yuan. Ya O keras kepala sembur famulan gusar. Dielus-elusnya kembali gagang musuhnya seperti kebiasaannya jika tengah resah. Bantuan dari pusat belum datang Cien Po turut gusar. Itu yang bikin kita mati di sini. Betul. General Gauming terlalu lamban. General Gauming terlalu menganggap remeh sebuah masalah. Hal yang banyak menghancurkan dinasti-dinasti pendahulu sesal famulan berkacak pinggang, mengawasi prajurit-prajurit yang masih mengangkuti bongkahan salju. Rupanya Kaisar Yuan Renzan tidak belajar dari pengalaman sejarah makanya orang jahat seperti General San Yeu selalu memanfaatkan kesempatan mengail di air keruh. Kalau semua orang memiliki hati sebusuk General San Yeu, entah apa jadinya dengan dunia ini. Dan seandainya saja semua orang memiliki hati sebaik asisten Fa, betapa damainya dunia yang kacau balok ini. Famulan tersenyum mendengar sanjungan Cien Po. Cien Po merupakan sahabat yang bersahaja. Meskipun tubuhnya sebesar gajah, tetapi hatinya lembut seperti salju. Halus seperti sutra. Dalam masa-masa berat pelatihan militer di Kampu Tara dulu, Cien Po lah yang paling banyak membantunya. Sumbang sih tenaga besar Cien Po juga lah yang kerap meringankan beban hukumannya lantaran dianggap membangkang perintah atasan, diam-diam Cien Po sering membantunya mengangkapi karung-karung pasir ke zona-zona tempur sebagai sanksi hukuman. Cien Po adalah anak sulung pasangan petani di Yunan. Ia memasuki kehidupan militer sesuai amanat Kaisar Yuan Ren. Yuan yang berkuasa di dinasti Yuan, yang mengharuskan setiap keluarga mewakilkan seorang laki-laki untuk menjalani wajib militer. Selain karena mewakili keluarga Cien menjalani kewajiban kenegaraan tersebut, ia juga menyimpan dendam lama terhadap Han Chan Ching, pemimpin pasukan pemberontak Han. Menurutnya, Han Chan Ching merupakan musang berbulu domba. Ia menghasut rakyat jelata untuk memberontak terhadap Kekaisaran Yuan. Memaparkan segala kebobrokan pemerintah yang korup dan tiran. Padahal, semua itu merupakan ambiguitas ambisinya yang terselubung untuk menduduki takhta Kekaisaran. Ia membodohi rakyat miskin di pedesaan. Juga merampas dan merampok tanah serta harta benda beberapa rakyat jelata melalui kaki tangannya, kelompok topeng hitam. Keluarga Cien Po termasuk salah satu korban lelaki ambisius tersebut. Sawah ayahnya yang hanya sepetak dirampas untuk dijadikan sangguh membentuk sebuah milisi. Cien Po mendaftarkan dirinya sebagai prajurit di kamp utara tepat bersamaan dengan Famulan, Yao, dan Baoling. Karenanya, mereka bagai pinang yang dibelah empat. Masing-masing bahu-membahu menjalani kerasnya kehidupan di barak militer dalam suka maupun duka, dengan karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Di dalam kamp utara, selain Sang Weng, Famulan lah yang kerap dianggap sebagai pemimpin para prajurit. Ia mewakili para prajurit menyampaikan gagasan, juga kritikan yang dianggap merugikan mereka. Selain karena cerdas dan gigih, Famulan juga dianggap jujur menyikapi suatu masalah. Ia arif menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan bentrok fisik di antara para prajurit. Ia juga sangat berani mengungkapkan kebebrokan dan penyimpangan beberapa pejabat militer di kamp utara. Lantaran sikap kritisnya itulah maka Famulan selalu berselisih paham dengan beberapa atase militer. Bahkan beberapa kali pula ia berdual dengan Sang Weng karena silang pendapat. Famulan sama sekali tidak takut diliminasi dari kemiliteran, atau menjalani serangkaian hukuman yang tidak ringan karena dianggap indisipliner, membangkang perintah atasan. Kapan bala bantuan itu tiba, asisten fa? Cien Po bertanya, menggugah lamunan Famulan yang masih terkesima melihat pasukan musuh serupa sekawanan semut merah, yang merombong masuk ke perbatasan Tung Sau. Seharusnya siang ini. Tapi, saya khawatir Baoling yang membawa kawat ke ibu kota Dadu di Hadang di tengah perjalanan oleh jasus pasukan pemberontak Han, asisten fa Cien Po mengurai. Kekhawatirannya. Kita semua akan mati kalau kawat itu ternyata belum sampai di istana Dadu. Baoling prajurit tangguh, tapi... Tanda petik. Saya yakin kemampuan Baoling. Jangan khawatir. Dia pasti sudah menyampaikan kawat yang saya tulis itu kepada General Gao Ming, dan tiba dengan selamat di sini. Baoling merupakan prajurit berdeterminasi tinggi. Pemuda bertubuh jangkung itu memiliki banyak keahlian sebagai saka diri. Selain berilmu silat tinggi, ia juga cendetia serta memahami banyak prosa dan epik para sastrawan di Tionggoan. Setahun mengabdi di Kamputara, ia sudah diangkat sebagai kurir penghubung antara istana Dadu dan militer. Sudah beberapa kali eksistensi adiwidianya menggagalkan usaha pencurian paket yang dikirim istana Dadu untuk pihak militer Yuan di Kamputara. Menyelamatkan data-data penting negara dari hadangan para jasus pasukan pemberontak Han. Seperti juga Ihwa muasal kehadiran prajurit lainnya yang memenuhi kewajiban kenegaraan, Baoling pun menunaikan panggilan moral itu mewakili keluarganya. Baoling merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara. Dan hanya ia saja satu-satunya laki-laki selain ayahnya di keluarga Mahardika Bao di ibu kota Dadu. Semula ayah Baoling, Baonang, menghubungi pihak atas emiliter Yuan agar keluarga mereka diberi kompensasi untuk tidak terlibat dalam kewajiban kenegaraan yang telah diamanatkan oleh Kaisar Yuan Renzan. Alasannya, ia hanya memiliki satu-satunya putera sebagai penerus keturunan keluarga Bao. Lagi pula, Bao Ling masih berstatus pelajar. Sama sekali tidak memiliki dasar apa-apa untuk menghadapi perang kecuali puisi dan karya sastra yang diakrabinya selama ini, padahal diam-diam Baoling belajar ushu pada seorang guru tanpa sepengetahuan alihnya. Bahkan pengusaha kaya tersebut mencoba menyuap beberapa atas emiliter tersebut. Ketika Bao Ling mengetahui ayahnya menempuh kera kotor begitu, ia langsung melarikan diri dari ibu kota Dadu, dan bergabung dengan calon-calon wami lainnya di kamp utara pimpinan Sang Weng. Ia malu terhadap kelakuan ayahnya yang tidak memiliki jiwa patriotisme pada saat negara sedang dirundung masalah. Saya malu atas tindakan tidak terpuji ayah itu gusar Bao Ling terhadap ayahnya ketika itu. Nyawa kamu lebih penting dibandingkan apapun juga, aling tapi nyawa saya menjadi tidak berharga lagi akibat kasus suap itu, ayah. Saya malu, ayah. Mengertilah, aling. Semua yang ayah lakukan demi kebaikan. Kamu juga. Ayah tidak mau putra ayah satu-satunya gugur di medan pertempuran. Ayah rela kehilangan semua harta benda asal tidak kehilangan kamu. Tahukah kamu, betapa berarti dan berharganya kamu bagi ayah dan ibu? Saya tidak ingin dianggap anak pengecut, ayah. Ayah boleh saja meluputkan saya dari keharusan wamil maklumat Kaisar Yuan Renzan itu dengan menyuap beberapa pejabat tinggi militer. Ayah boleh saja menggunakan bahkan seluruh kekayaan ayah supaya saya terbebas dari kewajiban negara tersebut. Tapi, dimanakah patriotisme kita sebagai anak bangsa tidak peduli apakah ayah akan dianggap pengkhianat sekalipun? Yang penting ayah tidak kehilangan orang-orang yang ayah cintai. Tidak ada hal yang lebih mulia dan membanggakan apabila mati demi negara. Puih! Apa andil negara bagi kita? Selama ini, pada kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Rakyatlah yang selalu menjadi sapi perah bagi pemerintah. Tidak ada manifestasi penting negara untuk perbaikan dan perkembangan nasib rakyat. Selama ini, janji-janji Kaisar-Kaisar Tionggoan selalu jauh dari harapan rakyat. Korupsi merajalela di mana-mana. Kolusi mendarah daging di kalangan istana. Sekarang, jangankan memikirkan negara yang diambang perang, bahkan. Tidak sedikit di antara pejabat negara kita ini tidak peduli terhadap nasib bangsa. Tidak peduli terhadap penderitaan rakyat. Mereka terus saja memperkaya diri mereka sendiri. Jadi, untuk apa lagi kamu bersikeras ingin mematuhi maklumat wamil itu? Lalu, apa bedanya ayah dengan pejabat-pejabat korup itu kalau ayah menghalalkan segala karo untuk menyelamatkan diri, lari dari tanggung jawab bela negara? Bukankah itu egois? Ayah merekalah yang egois saling. Mumpung kita masih memiliki kemampuan finansial, kenapa tidak kita pergunakan saja untuk mengelabdobi mereka? Bukankah mereka juga selalu mengelabui rakyat? Mereka adalah maling yang berteriak maling. Justru karena itulah saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Apa jadinya negara kita ini kalau semua kader dan komponen bangsa berlaku apatis, dan selalu ingin menang sendiri? Bukannya saya sok patriotik, ayah. Bukan. Saya hanya ingin menjadi seseorang yang berguna. Seseorang, yang, bila tiba saatnya menutup metu untuk selama-lamanya nanti, akan dikenang sebagai pahlawan. Bukannya sebaliknya. Sebagai penjahat. Oh iya. Lantas, apakah sedemikian berharganya sebuah pengakuan itu sementara kamu hidup tersiksa di Medan Rana, diperalat dan dijadikan budak perang oleh para pejabat negara? Yang licik itu. Huh, betapa ironisnya pemikiran suci mulia yang mengisi benak mudamu itu, aling. Kamu masih terlampau hijau. Dunia politik istana syarat dengan kepicikan. Justru ayah lah yang picik. Ayah egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Cukup, aling. Namun tidak ada kata cukup di hati dan benak baoling. Ia sudah membulatkan tekat untuk mengikuti maklumat wamil tersebut. Demi harga diri dan rasa patriotisme terhadap nasib bangsa yang dirundung maharana. Baoling merupakan pemuda yang cerdas. Sayang ia tidak tahan banting. Kehidupan militer yang keras dan buruknya prasarana kamp nyaris memaksanya hengkang. Sekian belas tahun hidupnya dibuai kemawahan. Sehingga nestapa yang menjadi lafaz para prajurit tidak sanggup dijalaninya. Hidupnya yang nyaman di rumah istananya dahulu selalu menggodanya untuk pulang. Namun entah dari mana datangnya kesadaran moral itu. Tiba-tiba ia membatalkan niatnya untuk kembali ke rumah istananya yang terduh di ibu kota Dadu. Hal itu memang tidak terlepas dari refleksitas presensi patriotik Fah Mulan yang dicermininya. Ia malu ketika bercermin. Rasanya terlalu kerdil bila masalah sepele itu membuatnya lari terbirit-birit sebelum bertempur. Ia tidak ingin dikatakan pengecut. Apa jadinya bangsa kita kalau diisi oleh manusia-manusia berhati dangkal? Baoling. Selama ini saya yang salah, Mulan. Ayah ternyata benar. Pejabat-pejabat negara hanya memperalat kita untuk mencapat tujuan mereka sendiri. Militer adalah sarana mereka menuju cita-cita inferior mereka. Jangan jadikan hal itu sebagai alasan untuk lepas dari tanggung jawab. Lagipula, kesimpulanmu tentang pejabat negara yang batil itu hanyalah oknum. Kamu tidak dapat menyamaratakan semua orang. Masih banyak pejabat negara yang baik di Tionggoan ini. Mungkin. Tapi saya merasa misi militer ini tidak membawa manfaat apa-apa kecuali kesengsaraan. Prajurit dan militer yuan serta rakyat adalah manung galis. Di saat rakyat diambang Maharana, maka militer akan tampil sebagai tameng untuk melindungi rakyat itu sendiri. Militer dan rakyat harus sehati. Militer berasal dari rakyat juga. Kita ini prajurit yang berasal dari rakyat, bukan? Tapi, saya merasa kita sebagai rakyat kecil hanya diperalat. Masuk militer menjadi prajurit hanya untuk menjadi jongos pejabat-pejabat negara. Jongos atau bukan, kalau seseorang memiliki kontribusi yang besar bagi negara, maka mati sekalipun tidak akan tetap dikenang sepanjang masa. Sebagai pahlawan. Ya, sebagai pahlawan. Hah, sebagai pahlawan. Ya, sebagai pahlawan. Pahlawan yang memiliki reputasi nama seharum semerbak bunga. Pahlawan yang akan terus menerus hidup di sanubari bangsa. Bukankah hal tersebut merupakan kebanggaan yang tak ternilai harganya? Jauh melebih jauhar yang ada di muka bumi ini. Kamu mirip saya sewaktu bersikeras mematuhi maklumat wamil itu. Saya menyampaikan aspirasi yang seperti kamu katakan barusan ketika menontang ayah, yang selalu berusaha membujuk saya agar melalaikan kewajiban negara tersebut. Namun, apa yang telah kita peroleh dari serangkaian pengorbanan yang telah kita berikan? Huh, jangankan menjadi pahlawan, jangan-jangan bila kita meninggal kelak, kita hanya akan menjadi bangkai yang membusuk dipenuhi belatung, saya tidak menyalahkan pendapatmu, Baoling. Tapi rasanya terlalu picik kalau di saat rakyat membutuhkan kita, kita justru lari karena tidak mampu meneruskan perjuangan yang semakin berat ini. Jangan membujuk saya untuk tinggal lebih lama di sini, Mulan. Percuma. Kamu hanya membuang-buang waktu saja. Bagaimanapun, saya sudah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Saya tidak berhak melarang kamu. Kalau kamu memang mau meninggalkan kamp utara ini, ya silakan saja. Saya hanya memberi saran dan pandangan. Saya tidak memiliki legitimasi melarang kamu pergi. Terima kasih. Tapi, cobalah renungi sekali lagi. Rakyat sangat membutuhkan kita. Siapa lagi yang dapat membela mereka kalau bukan kita? Kamu pikir apa arwah para leluhur kita akan hidup kembali dan bertempur dengan musuh-musuh itu? Tapi, tanda petik. Coba enyahkan kecengengan kita itu, Baoling. Dulu, saya juga seperti kamu. Saya sempat dilemahkan oleh naifnya kekerdilan-kekerdilan hati. Saya bahkan pernah menyesali mengapa harus terlibat di dalam misi kemiliteran ini. Kenapa harus mematuhi kewajiban kenegaraan itu? Bukankah lebih baik kalau saya menuruti perintah ibu saya yang menginginkan saya menikah dan bersuami saja? Bukankah merupakan hal yang mengembirakan kalau memiliki anak-anak yang lucu dan montok? Bukankah hal itu jauh lebih menyenangkan ketimbang harus terlibat dalam perang terkutuk ini? Tapi, pada akhirnya saya sadar. Perasaan-perasaan semacam itu merupakan hal yang sangat manusiawi. Kita tidak boleh larut dalam senti mentil. Semacam itu, tetapi saya. Tanda petik. Tegarlah, Baoling. Inilah masa-masa suram dalam hidup kita yang mesti dilalui dengan tabah. Tapi, saya hanya orang biasa, Mulan. Saya pun orang biasa, Baoling. Saya bukan manusia yang luar biasa. Pada dasarnya, saya bukan orang yang tahan banting. Saya bukan gadis bermental baja. Saya juga merasakan betapa beratnya beban kita sebagai prajurit wamil. Gemblengan-geblengan keras di kamp utara ini, pada mulanya serasa tak memiliki makna apa-apa selain pembentukan budak perang. Saya juga sempat beranggapan kalau semua yang kita lakukan di sini merupakan kesiasaan belaka. Kenapa? Karena kita adalah Tameng Yuan. Kenapa? Karena kita adalah Tameng yang notabene merupakan alat perang semata. Tapi, sudahlah. Saya sadar, saya dan kamu, juga sahabat-sahabat kita hanyalah orang biasa yang memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga tidak dapat mencerapi makna sesungguhnya dibalik apa yang telah kita lakukan selama ini. Kita tidak pernah tulus beraltruisme. Kita terlalu egois dan anani, itu masalahnya. Tapi, bukankah dari kekurangan dan ketidaksempurnaan itu kita dapat belajar supaya kelak menjadi lebih baik dan sempurna? Bukankah kita dapat memetik hikmah dari kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut? Tapi, tanda petik. Lepas dari semua itu, saya sadar ada makna hakiki yang dapat kita peroleh suatu saat. Bukan untuk Yuan, tapi untuk diri kita sendiri. Tahu tidak, Baoling, setiap saya bercermin, saya selalu ingin melihat ada seraut wajah orang yang berguna. Bukannya seraut wajah asing yang tidak mampu menghadapi kenyataan hidup ini. Seraut wajah asing yang lari dari tanggung jawab. Itulah yang memotivasi saya sehingga sampai sekarang masih bertahan sebagai prajurit wamil. Nah, sejujurnya saya pun ingin kamu dapat bercermin. Bercermin untuk melihat seraut wajah yang, suatu saat kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Yah, saya ingin melihat Baoling yang tangguh. Ketika itu Baoling tersentak. Tanpa terasa air matanya menitik. Diresapinya serentetan kalimat famulan sebagai sebuah kontemplasi. Sebuah renungan panjang yang pada akhirnya mengubah dirinya menjadi manusia yang terlahir dengan jiwa baru. Dan memutuskan untuk tetap meneruskan perjuangan membela kekaisaran Yuan. Famulan tersenyum. Lintas kenangan semasa wamil itu melamur dari benaknya bersamaan dengan menguncupnya bibirnya sesaat setelah Cien Po bertanya, dan menggugah semua kisah silam yang syarat dengan kenangan itu. Berapa pasukan yang akan dibawa Baoling, asisten Fa tidak tahu. General Gaoming tidak menyebutkan berapa ribu prajurit divisi Cavalry Danuh yang akan mereka kirim, jawab famulan sembari mengedikan Baol. Wajah Cien Po mengerut. Melihat besarnya jumlah musuh di bawah sana, saya pesimis kalau prajurit divisi Cavalry Danuh yang hanya segelintir itu dapat mengalahkan mereka, asisten Fa. Famulan membeliat. Jangan menakar kekuatan dari besarnya jumlah prajurit. Tapi, Tanda petik. Kita harus belajar dari San Tzu. Kekuatan itu ada pada semangat. Bukan pada sejumlah armada perang, mungkin. Tapi kenyataannya kita memang sudah terdesak mundur karena tidak memiliki prajurit sebanyak mereka. Prajurit-prajurit itu tidak mesti berupa orang. Orang-orang, atau manusia. Tanda petik. Maksud asisten Fa. Fa mulan kembali berkacak pinggang. Keyakinannya untuk mengalahkan musuh terbit kembali. Di elus-elusnya gagang mushu, pedang berukir naga di pinggangnya. Sebenarnya, mushu bukan pedang istimewa. Hanya pedang biasa temurun dari para leluhurnya, yang memiliki sugesti kemenangan pada setiap pertempuran. Selama ini mushu memang seperti belahan jiwanya. Seolah pusaka beroh para arwah Fa yang setiap saat melindunginya dari marah bahaya. Cien Po, kunci sebuah kemenangan sejati terletak pada dedikasi dan loyalitas. Bukan pada kemenangan itu sendiri. Kemenangan yang lazim kita kenal semisal, membunuh musuh-musuh, merebut benteng lawan, atau mengusai dan menduduki daerah kekuasaan mereka. Bukan itu. Kemenangan itu sebenarnya fiktif. Untuk sementara mungkin kamu dapat mengalahkan musuh, mengusainya. Tapi, sampai kapan kamu dapat bertahan? Besok atau lusa, mereka akan datang dengan segenap kekuatan baru untuk melumpuhkan kamu. Begitu seterusnya. Jadi, maksud asisten fa kita harus bertindak bagaimana untuk dapat mengalahkan pasukan pemberontakan itu gunakan hati dan pikiran. Gunakan hati dan pikiran. Ya, di dalam sebuah pertempuran, musuh itu tidak hanya berupa pasukan lawan, tapi juga ketakutan-ketakutan yang berasal dari dalam hati. Juga kecemasan, kekhawatiran, pesimistis, dan masih banyak lagi hal sepele lainnya. Jadi, tanda petik. Jadi segenting apapun situasi dan keadaan di medan pertempuran, kita tetap harus tenang. Tetapi, bagaimana saya bisa tenang kalau melihat jumlah pasukan pemberontakan yang begitu besar seperti semut merah? Nah, itulah salah satu musuh majasi yang harus kamu lawan, tapi... Tanda petik. Cien Po, kadang-kadang musuh majasi itu jauh lebih berbahaya dibandingkan musuh jasadi itu sendiri, Cien Po dia menyimak. Titik-titik salju yang tertiup semilir angin dari puncak bukit menusuk-nusuk kulit arinya. Kematian yang sudah diambang nafas menggamangkan hatinya. Tetapi gadis bertubuh ringkih di hadapannya tak sedikit pun merasa gentar. Ia laksana gergasi yang menghadang musuh tanpa rasa takut. Patriotismenya memang seteguh karang. Seperti juga musuh majasi, prajurit sebagai sebuah personil pun juga begitu. Maksud Anda? Tanda petik. Jangan takut tidak memiliki prajurit. Semua lanskap alam yang ada di sini dapat menjadi prajurit majasi yang akan melindungi kita dari maut, batu, pepohonan, salju, iklim, dan masih banyak lagi faktor alam lainnya. Semuanya itu menjadi prajurit kita. Dan musuh bagi mereka. Maafkan kelancangan saya, Asisten Fa. Mungkin Anda terlalu mengada-ada bila mengingat kekuatan musuh yang sebenarnya. Saya tahu, Cien Po. Saya tahu seberapa besar kekuatan musuh. Saya tahu berapa jumlah pasukan pemberontakan itu. Jumlah prajurit kita tidak lebih dari seperempat pasukan mereka. Tapi ingat, musuh yang seperti saya bilang tadi bukan hanya terdiri dari prajurit majasi dan pasukan jasadi. Namun, juga problema-problema batin. Ambisi mereka yang mengebu-gebu untuk segera menaklukkan ibu kota dadu juga merupakan musuh dalam selimut. Yang tanpa mereka sadari akan melumpuhkan kekuatan mereka sendiri. Tapi, tanda petik. Sudahlah, Cien Po. Kekompakan kita, serta kesatuan prajurit kita yang solid ini juga merupakan armada perang yang tangguh untuk memukul mundur musuh. Yakinlah. Cien Po melanjutkan mengangkuti bongkahan-bongkahan salju. Famulan masih berdiri dengan rupa baur. Ia cemas karena bala bantuan dari ibu kota dadu belum pula kunjung tiba. Dari kejauhan, di bawah bukit perbatasan Tung Sao, dilihatnya noktah-noktah hitam yang menyemut merayapi dinding-dinding salju. Waktunya hanya 24 jam. Besok fajar, jika bantuan yang diharapkan belum juga kunjung tiba, maka hampir dipastikan pihak Iwan akan hancur menjadi abu. Bab 7. Aku hanya sekelopak yang liu menari seirama angin. Pada iringan lagu Maharana. Ini lagi. Lalu seperti terempas. Aku telah tergolek di rimba lalang setelahnya dan mati mengerontang. Baoling lagi yang liu. Embusan napasnya terdengar memberat. Masalah yang dipikulnya kali ini tidak ringan. Lebih berat dari jubah berajut benang emas yang sering diantipatinya semasa kanak-kanak dulu. Setiap ritual kenegaraan, Ayahanda Kaisar Iwan Renxing selalu memaksanya untuk mengenakan jubah naga tersebut. Jubah yang selalu memegalkan pundaknya seusai mengikuti ritual yang menjenuhkan. Satu bentuk rutinitas formal sebagai putra mahkota yang senantiasa dikutuknya semasa kanak-kanak dulu. Kepalanya memening. Diimpaskannya punggungnya kesandaran kursi tembaga berukir naga. Kadang-kadang dia berpikir tidak ingin menduduki takhta ini. Sebuah kursi yang diperebutkan banyak orang dari zaman ke zaman. Darinya, telah tertumpah begitu banyak darah anak manusia. Ia lelah. Dan sejenak ingin beristirahat dari dunianya yang penuh gejolak. Yang mulia. Tanda petik. Perempuan muda itu memanggilnya dengan suara lunak. Pelan serupa desisan. Seolah-olah suara yang dilantunkannya dapat memecahkan kepala Kaisar Yuan Renzan yang terbuat dari porselen. Kaisar Yuan Renzan masih memejamkan matanya dengan rupa cua. Tidak ada sahutan sebagai tanggapan atas apaan permaisur ini yang ksial barusan. Balai rung basilika istana masih dipenuhi partikel sunyi. Perempuan berkulit halus itu mendekat, duduk di seberang meja. Menatap suaminya dengan wajah mangu. Lelaki penguasa Tionggoan itu memang tengah menggamang. Yang mulia, hamba sudah menyiapkan sup sarang burung walet. Tanda petik. Kelopak matuk Kaisar Yuan Renzan membuka. Ditatapnya permaisur ini yang ksial yang menyeduhkan secawan sup dari teko emas di hadapannya. Embusan udara dari hidungnya terdengar konstan, si multan dengan suara separoh serak yang keluar dari kerongkongannya yang jakun. Dari sekian banyak perempuan yang menemaninya di istana dadu, hanya permaisur ini yang ksial lah yang paling baik dan setia kepadanya. Puluhan garwa tak ada yang dapat menandingi ketulusan hati Rani pertamanya itu. Saya sudah banyak menyusahkan kamu, Erl. Canting di tangan kanan permaisur ini yang ksial menyandar pada gigir cawan. Adukannya berhenti pada ujung kalimat Seng Kaisar. Ia mengangkat wajah. Mengurai pelepah bibir. Tersenyum tulus. Yang mulia jangan sungkan. Semua permasalahan yang mulia juga merupakan masalah saya. Akhir-akhir ini saya dipusinkan oleh masalah besar pembelotan Jenderal San Yeu. Yang mulia diberkati oleh Dewata. Semua masalah itu pasti akan terselesaikan. Ah, kurang apa yang istana berikan pada San Yeu Kaisar. Yuan Renzan menggabruk meja pelan. Sekian puluh tahun dia mengabdi kepada Kekaisaran Yuan, semasa ayahanda Yuan Renxing dulu sampai saya sekarang, tak sedikit andil istana yang telah diberikan kepadanya sebagai imbal jasa. Betapa piciknya San Yeu kalau berpikir kita telah bertindak tidak adil kepadanya mengingat bagaimana mahar dikanya margasan berkat peran istana. Yang mulia jangan memikirkan masalah itu terus. Hamba khawatir. Tanda petik. Kaisar Yuan Renzan mengibaskan tangannya. Membungkam kalimat yang belum merampung puan tertua para rani dan selir istana dadu itu. Permaisurin Yang Xieel menunduk. Tak berani merangkai kata-kata sekalipun subtil untuk kebaikan Seng Kaisar. Selama masalah San Yeu itu belum teratasi, seumur hidup saya tidak dapat hidup tenang. Permaisurin Yang Xieel menggigip bibir. Sejak pembelotan dan pemberontakan San Yeu pecah enam bulan lalu, amarah Kaisar Yuan Renzan memang kerap meletup-meletup selaksana dinamit. Emosinya melabil. Entah sudah berapa ribu narapidana yang telah dipancungnya tanpa proses pengadilan sebagai reaksi amarahnya. Bulan Sabit masih bertengger di puncak langit. Biasnya yang keperakan menyentuh tubir jendela kamar. Kaisar Yuan Renzan masih memaku dirinya dalam diam. Hanya sesekali menatap bulan separoh, juga bintang kemukus yang melintas cepat di kekelaman langit malam melalui daun jendela yang terpentang. Ia belum bicara sepatah katapun ketika sehelai daun Yang Liu rontok di embus angin, masuk menelusup dan tergeletak di lantai samping meja. Dihelanya napas panjang. Mungkinkah kebesaran Tionggoan akan rontok di tangannya? Ada Aubadeh menggugah kesunyian. Kasim Liu berteriak dengan suara khasnya dari balik gerbang Balayrung Basilika Istana. Memberitahukan kedatangan seseorang untuk menghadap Seng Kaisar. Suruh masuk perintah Kaisar Yuan Renzan, masih menyandar di kursi tembaganya. Daun pintu terpentang. Tiga orang masuk bersamaan. Kasim Liu dan Jenderal Gauming membungkukan badannya. Tampak seorang pemuda di samping mereka, langsung berlutut setelah mengempas-empaskan lengan seragam prajuritnya yang memanjang menutup punggung telapak tangan, salah satu prosedur penghormatan saat menghadap Kaisar, dan koto di hadapan Kaisar. Hormat saya, Bao Ling, prajurit kurir Yuan dari Kamputara. Terhadap Yang Mulia Paduka Kaisar Junjungan Langit dan Bumi, bangunlah, ujar Kaisar Yuan Renzan, mengaba dengan tangannya. Pemuda itu berdiri. Jenderal Gauming maju setindak dari tempatnya berdiri, lalu mengatupkan tangannya ke depan memberi hormat sebelum mengurai alasan kedatangannya menghadap Seng Kaisar. Yang Mulia, maksud kedatangan hamba beserta prajurit kurir dari Kamputara ini hendak menyampaikan keadaan dan perkembangan pasukan Yuan di zona pertempuran. Kaisar Yuan Renzan memajukan badannya, mengangkat punggungnya dari sandaran kursi tembaga. Menatap bergantian pada dua sosok perwira tinggi dan prajurit Madia di hadapannya. Sejauh ini perkembangannya bagaimana? Yang Mulia, prajurit-prajurit di Kamputara mulai terdesak mundur karena berkurangnya pasokan amunisi dinamit dari pusat. Selain itu, pasokan pemberontakan terus menambah personel mereka di perbatasan Tung Sau. Pimpinan Kamputara, Kapten Sang Weng meminta bantuan beberapa ribu prajurit Divisi Cavalry dan Wah untuk menghalau musuh yang mulai merangsak masuk ke sana. Mereka mengambil jalan pintas ke Bukit Tung Sau agar dapat segera menaklukan. Ibu Kota Dadu Menurut data strategi, kalau daerah Tung Sau dapat diduduki pasukan pemberontakan, maka otomatis Ibu Kota Dadu akan jatuh ke tangan mereka. Kaisar Yuan Renzan sontak berdiri. Ia menggabruk meja di depannya dengan keras sampai pontoh giyok di tangan kanannya mengemeretak. Permaisur ini yang ksiel terlonjak kaget. Kasim Liu bergidik, memeluk tongkat cemeti serabutnya dengan rupa gelisah. General Gaoming menundukan kepalanya, merasa bersalah karena tidak berdaya menghadapi kekuatan armada perang musuh di zona tempur. Baoling bersikap wajar, berdiri dengan tegap. Kurang ajar. Apa jadinya negeri ini kalau semua pejabat di sini seperti berpangku tangan maki Kaisar Yuan Renzan? General Gao, cepat kerahkan semua armada perang sebelum pasukan pemberontakan itu merebut Ibu Kota Dadu. Baik, baik, yang mulia balas General Gaoming gugut dengan wajah memucat. Tetapi, kita tidak memiliki cadangan amunisi dinamit lagi, yang mulia. Saya tidak peduli kalian mau menggunakan kera-pateriak Kaisar Yuan Renzan murka. Saya hanya mau tahu, pasukan pemberontakan itu enyah dari Tionggoan. Baik, yang mulia. General Gao, Anda yang paling bertanggung jawab atas. Keselamatan negeri ini hamba mengerti, yang mulia. General berbadan tambun itu hanya mengangguk-angguk dengan sepasang metal lunaknya yang menekuri lantai balai rung Basilika Istana. Ia seperti kehilangan akal. Sejak Perdana Menteri Suyong memulai lawatannya ke Eropa dalam rangka kunjungan bilateral tujuh bulan lalu, ia seperti kehilangan partner yang dapat diandalkan. Memang, selama ini Perdana Menteri Suyong lah yang menjadi penentu kebijakan militer pasca pemecatan General Sun Yew lima tahun lalu. Dan ketika negara dalam keadaan genting akibat pembelotan dan pengkhianatan mantan General Sun Yew, maka ia seperti General Muno yang tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai pemimpin atas semiliter pusat, ia telah menerapkan strategi dan taktik yang salah dalam menghadapi serbuan pasukan pemberontakan. Daerah yang seharusnya rawan seperti di Tung Sao luput dari perhatiannya. Daerah Tung Sao praktis tidak terkawal kecuali kehadiran prajurit-prajurit dari kamp utara yang memang berbarak di daerah itu. Mohon ampun, yang mulia. Hamba Baoling, menyampaikan pesan dari Kapten Sang Weng dan asisten Famulan untuk segera meminta militer pusat mengirimkan sebanyak mungkin. Kuda yang ada di ibu kota Dadu, Baoling maju setindak, mengatupkan kedua tangannya menabik, lalu menyampaikan pesan yang diperintahkan Famulan kepadanya. Hamba Baoling, sudah menyampaikan manuskrip dari kedua pemimpin di kamp utara itu kepada General Gao Ming. Permintaan disetujui apabila ada referensi dari Iang Mulia. Kaisar Yuan Renzan melangkah sedepat dari meja, menuruni satu undakan lebar di depan, berdiri dengan tangan mengepal di situ. Ditatapnya General Gao Ming yang masih menundukan kepala. Referensi dari saya teriaknya dengan suara letup, membahana membelah partikel sunyi. Suaranya nyaring mementur dinding-dinding berfinyet teratai, memantul membentuk gaung. Apakah untuk urusan sepele itu pun saya harus turun tangan? Memohon M. Ampun, Yang Mulia, ujar General Gao Ming dengan tubuh gemetar. Mak maksud hamba, hamba tidak ingin melangkai keputusan mutlak yang mulia. Tanda petik. Alasan mati teriak Kaisar Yuan Renzan dengan nadi yang mengurat di sekujur leharnya. Anda memang tidak becus, General Gao. Bao Ling melihat gelagat yang berbahaya akibat radang amarah Kaisar Yuan Renzan. Ia kembali mengatupkan tangannya. Menghormat. Menyergah santun sebelum emosi Seng Kaisar mematikan rasionalitas berpikirnya. Bertindak di luar kendali. Memancung kepala Seng General yang dianggapnya tidak becus. Mohon ampun, Yang Mulia, hamba Bao Ling menganggap kegagalan prajurit Yuan menghadang pasukan musuh memang disebabkan oleh faktor yang tidak dinyana. Misalnya adalah jumlah pasukan pemberontak Yuan yang jauh di luar perakiraan sebelumnya akibat partisipan rakyat jelata terutama di daerah pesisir. General Gao Ming dan beberapa atasem militer tidak menyangka hal demikian akan terjadi. Makanya, pasukan logistik dan pengadaan prajurit di Tung Sao agak terlambat sebagai antisipasi penghadangan pasukan musuh tuturnya mengurai dalih. Jadi, memang sebelum segalanya terlambat, Tung Sao selayaknya diblokir untuk memblokade musuh yang menyemut di tepi sungai Onon. Itulah sebabnya asisten Fa membutuhkan banyak kuda untuk mengelabui pihak musuh sebagai bagian dari taktik kamuflasenya. Taktik kamuflase. Mohon ampun, Yang Mulia. Taktik itu dipakai untuk mengantisipasi kekurangan prajurit di pihak kita. 300 ribu pasukan pemberontakan sudah hampir menapaki Tung Sao. Untuk melawan mereka, tentu diperlukan pasukan yang berjumlah lebih besar. Tapi, kita tidak memiliki banyak prajurit untuk menandingi mereka meskipun seluruh prajurit yang ada di ibu kota Dadu ditarik ke sana. Asisten Fa Mulan tidak memiliki strategi lain kecuali menggunakan siasa okslosofobia. Taktik tersebut diharap dapat menjatuhkan mental musuh, dan mundur dari perbatasan Tung Sao karena menyangka pihak kita memiliki pasukan lebih besar dari mereka. Hebat Kaisar Yuan Renzan melonjak, seperti kegerangan. Matanya berbinar-binar setelah sedari tadi menyipit karena menggeram. Laksanakan semua strategi yang dianggap paling baik untuk menghalau pasukan si Biram San Yew itu. Baik, Yang Mulia Angguk Jenderal Gao Ming lega. Sekarang, kirim semua prajurit yang ada di ibu kota Dadu ke Tung Sao Titah Kaisar Yuan Renzan dengan otot leher yang sudah mengendur. Bentengi semua jalan masuk ke ibu kota Dadu. Dan, kumpulkan semua kuda yang ada di sini. Baik, Yang Mulia Angguk Jenderal Gao Ming kembali, melirik Kaisar Yuan Renzan yang sudah melembut dari balik tepi caping perwira bertulisan Kanji Yuan di atasnya. Dan mengenai amunisi dinamit yang habis, saya sudah bersurat ke Perdana Menteri Suyong untuk meminta Sir Arthur Jonathan di Landian mengirimkan paket-paket tambahan amunisi yang baru. Juga beberapa foliong buatan kerajaan Inggris. Foliong kalimat itu nyaris bersamaan keluar dari mulut ketiga orang di hadapan Kaisar. Foliong merupakan persenjataan canggih mutakhir kerajaan Inggris. Lebih cepat dari lesatan anak panah. Lebih hebat dari ledakan dinamit. Foliong seperti senjata dewata. Seperti semburan api dari mulut naga yang sangat dasyat, Ungkap Kaisar Yuan Renzan berkonotasi dalam nada bangga. Wajahnya sedikit sumeringah setelah sedari tadi memerah menahan amarah. Foliong dapat melumpuhkan lawan satu peleton dari jarak jauh dengan hanya sekali tembakan. Mohon ampun, yang mulia, Kasim Liu memberanikan diri bertanya dengan suara kemayunya setelah sedari tadi hanya diam menyimak. Apakah Foliong sehebat itu? Kamu meragukan apa yang telah saya katakan tadi, Kasim Liu Kaisar Yuan Renzan seperti menggeram, memelototi orang tua ringkih yang bertugas mengurusi keperluan dalam istana dadu itu dengan tajam menusuk. Kasim Liu mundur setindak, membungkuk lalu mengatupkan kedua tangannya dengan sikap kaku. Hem hamba tidak berani berpikir begitu, yang mulia ulasnya lekas dengan kalimat mengaguh. Kami yakin Foliong dapat menghancurkan musuh, yang mulia timpal Jenderal Gaoming dengan nada menjilat. Tidaklah salah apabila tanah Tionggoan ini dipimpin oleh seorang cendetia berotak cemerlang seperti Anda, yang mulia Kaisar Yuan Renzan mengangguk-angguk di belai ujian. Ada secuil senyum mengembang di sepasang pelepah bibirnya yang kecoklat-coklatan. Dia alihkannya edaran sepasang metal ekuatornya ke arah Baoling. Mengangguk-mengagumi kejeniusan taktik famulan di Tung Sawa yang telah disampaikan oleh anak muda di hadapannya. Nah, Jenderal Gau, sekarang Anda saya delegasikan melaksanakan strategi apa saja yang akan diterapkan oleh Kapten Sang Weng dan asisten famulan di Kampu Tara, termasuk fasilitas kemiliteran yang mereka minta, segera laksanakan. Terima kasih, Yang Mulia. Ketiga pengap di Istana Dadu itu undur diri setelah bertabe seperti biasa. Baoling sekali lagi melakukan konto sebelum meninggalkan balai rung Basilika Istana. Wajahnya menyum ringah. Ia akan memacu kodanya segera ke Tung Sawa membawa kabar gembira untuk famulan. Bahwa permintaan mereka dikabulkan. Jenderal Gau Ming memang selamban kura-kura. Pasti negara akan hancur di tangannya seandainya dinasti Yuan tidak memiliki orang-orang berdedikasi tinggi seperti famulan dan Sang Weng. Sekian lama permintaan pasokan prajurit dari divisi kavaleri danuh tidak dipenuhi. Lebih memilih mempertahankan aset-aset Istana Dadu ketimbang daerah Tung Sawa yang sudah di ujung tanduk. Di luar gerbang Istana Dadu, setelah diantar oleh Kasim Liu, Baoling dan Jenderal Gau Ming segera menunggangi kuda mereka yang diikat di sebuah istal kecil berkanopi rumbia khusus untuk menitip kuda-kuda tetamu. Di kawal sepuluh prajurit berjaksi dan bersenjata tombak yang berlari di belakang kuda-kuda, mereka pun melarikan kuda masing-masing ke markas besar atas emiliter Yuan yang terletak tidak terlalu jauh dari Istana Dadu. Prajurit Bao cepat kirim kawat balasan ke asisten famulan hari ini bahwa permintaan mereka akan segera dikirim besok. Saya sudah menyiapkan seratus ribu prajurit divisi kavaleri danuh, dan ribuan kuda sesuai permintaan asisten famulan ujar Jenderal Gau Ming di atas punggung kudanya. Di perlambatnya laju kudanya, menyejajari kuda berwarna kebuah yang ditumpangi oleh Baoling yang mengekor di belakang. Sekarang kita ke markas besar atas emiliter Yuan, di sana saya akan menulis kawat untuk asisten famulan. Baik, Jenderal Gau. Bagaimana keadaan Kapten Sang Weng? Kami belum tahu seberapa parah luka di dadanya. Tapi, Kapten Sang Weng sudah sioman. Saya akan mengutus seorang tabib istana untuk merawat luka Kapten Sang Weng. Sertai dia ke barak kamp utara. Mudah-mudahan tabib istana dapat segera menyembuhkan lukanya, mereka tiba di depan markas besar atas emiliter ketika hari sudah mulai menggulita. Beberapa prajurit pengawal yang sedari tadi berlari di belakang kuda langsung membentuk barisan pagar betis di bahu kiri dan kanan gerbang utama markas besar atas emiliter Yuan. Di dalam halaman markas, beberapa prajurit Yuan yang tengah melakukan latihan tombak sasar, menghentikan latihan serta sontak berdiri tegap membentuk defile begitu Jenderal Gaoming dan Baoling masuk melewati mereka. Setiba di dalam ruangan besar tempat pertemuan para atas emiliter, tabib istana dadu bernama Making sudah menunggu dengan beberapa perbekalan obat yang akan dibawanya ke zona tempur kamp utara. Setelah mengetahui Sang Weng terluka parah dalam pertempuran melawan San Yeu, Jenderal Gaoming serta merta berinisiatif mengirimkan tabib terbaik dari istana dadu ke zona tempur tung saw. Eksistensi Sang Weng sangat dibutuhkan oleh Kekaisaran Yuan. Pemuda itu telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi selama mengabdi pada dinasti Yuan. Baoling diserahi manuskrip balasan oleh Jenderal Gaoming yang ditulisnya ke susu di atas meja kerjanya, yang penuh dengan peta-peta strategi dan diorama daerah-daerah zona tempur. Di diorama tersebut tampak tancapan-tancapan panji miniatur pada tanah liat yang membentuk teksur bukit, sungai, danau, dan barak-barak militer. Baoling mengemas manuskrip tersebut ke dalam sabuk pinggangnya yang terbuat dari kulit tular, dengan kancing kepala sabuk dari bahan perak berembos sepasang naga yang mengapit sebuah bolide. Ada kaligrafi berharafi Yahyuan di bawah naga setengah melingkar tersebut. Tabib Ma, prajurit kurir Baoling ini yang akan mengawal landa ke Kampu Tara, ujar Jenderal Gaoming kepada tabib istana tua itu, lebih menyerupai seruan perkenalan ketimbang informasi nama orang yang akan mengawalnya ke zona tempur. Prajurit Baol, ini Tabib Ma King yang akan merawat Kapten Sang Weng. Baoling mengurai senyum si Multan dengan sepasang tangannya yang mengatup ke depan, menghormat lebih dulu kepada lelaki berjanggut panjang itu sebagai orang yang lebih muda. Hormat saya pada Tabib Ma King, sapanya santun. Tabib tua yang mengenakan stola beladu biru bermute delimadi. Pengahnya itu mengangguk, membalas hormat Baoling. Setelah berdiri menyambut penghormatan Baoling barusan, ia pun duduk kembali di salah satu kursi jati dengan pilar sandaran yang berhias vinyet yang liu di belakang meja pertemuan. Tabib Ma, tolong juga sampaikan kota ini kepada asisten famulan, sodor Jenderal Gaoming setelah mengambil sesuatu dari laci bawah mejanya. Titik pesan bahwa, ini merupakan simbolitas penghargaan dari istana dedu untuknya. Apa ini, Jenderal Gau tanya Tabib Ma King berbasah-basi setelah menerima kotak berwarna hitam dari bahan kayu tersebut. Ia berdiri kembali dari duduknya. Jenderal Gaoming menjawab. Pil naga. Pil naga Baoling mendesis dari seberang meja. Ia mencondongkan badannya seperti hendak mengetahui apa isi kotak hitam yang kini telah berada dalam genggaman Tabib Ma King. Rasanya, ia pernah mendengar kepopuleran pil naga tersebut. Pil naga memang bukan obat biasa. Ramuan obat dari ginseng berkualitas sungguh berusia seribu tahun dari seorang diplomat Korea. Sebenarnya ginseng ini diberikan Kaisar Yuan Renzan pada hari ulang tahun saya setahun lalu. Tapi saya pikir, asisten Fa Mulan lebih memerlukan obat kebugaran ini untuk kekuatannya menghadapi serangan musuh di Tung Sao, jelas Jenderal Gaoming. Memaparkan tanpa ditanyai. Baoling menyergah. Tapi, pil naga ini merupakan barang berharga, Jenderal Gaung. Tanda petik. Pil naga adalah obat mujarab untuk kebugaran. Merupakan obat langka seberharga emas permata istana. Ribuan tahun pil naga tersebut telah menjadi konsumsi kesehatan para Kaisar dari generasi ke generasi. Baoling sering mendengar kalau puak bangsawan istana selalu menggunakan obat tersebut untuk menambah vitalitas libido. Tetapi sesungguhnya pil naga lebih dari sekedar itu. Konon pil naga tersebut pernah menyembuhkan luka dalam seorang pendekar handal Tionggoan yang terkena pukulan tenaga dalam. Selebihnya ia tidak tahu apa-apa lagi selain fungsi keperkasaan dan kejantanan. Jenderal Gaoming berdeham. Sudah tidak berarti buat saya. Justru asisten Fah Mulan lah yang lebih membutuhkan pil naga ini, alasannya menjawabi pertanyaan Baoling. Sudahlah. Buat apa dipikirkan lagi? Barang berharga ini tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan asisten Fah Mulan, yang sudah menyabung nyawa di zona tempur. Anggap saja sebagai ungkapan terima kasih istana dadu kepadanya. Baoling dan Tabib Making mengangguk bersamaan. Diam-diam Baoling memuji sikap ulas asih kepemimpinan Jenderal Gaoming. Sayang, sebagai pemimpin tertinggi atas emiliter Yuan, Jenderal Separobaya itu kurang tanggap dan tangkas memimpin. Sehingga Cuai melakukan terobosan penting menyelamatkan negara. Sekarang negara tengah berada di ujung tanduk. Dan Kaisar Yuan Renzan terpaksa mengeluarkan maklumat ke segenap jajaran rakyat Tionggoan untuk menjalani wajib militer. Bersama Tabib Making, ia meninggalkan markas besar atas emiliter Yuan setelah malah menangkup. Tanpa membuang-buang waktu, dipacunya kudanya menuju Tung Sau. Tabib Making menyertainya dengan menggunakan kereta tandu, dikawal oleh sepuluh prajurit yang mengekor di belakang dengan kuda mereka masing-masing. Mudah-mudah Famulan masih dapat bertahan, harapnya cemas. Mudah-mudahan bala bantuan prajurit dari Divisi Cavalry Danu dan beberapa ribu kuda yang telah disepakati akur oleh Jenderal Gaoming atas titah Kaisar Yuan Renzan dapat segera dikirim ke Tung Sau. Bab delapan musuhu, kilau cahiamu, dan binarmu yang tajam, adalah nurani yang tak pernah mati sertai. Sertai aku dalam Maharana ini sebab tanpamu aku mati. Famulan Refleksi pedang musuhu Napasnya terdengar konstan. Ia terbaring dengan sejumlah kain kasa yang membebati badannya. Punggungnya tercacah. Dadanya kirinya terkena tohokan tombak. Parah. Namun tak sedikitpun ia melenguhi kesakitan. Pemimpin prajurit dari kamputara di Tung Sau itu memang telah menunjukkan dedikasi dan determinasi yang tinggi, sehingga tak sedikitpun bayang-bayang maut menggentarkannya. Tak sedikitpun besar kekuatan armada darat musuh pimpinan San Yeu membuatnya lari tunggang langkang. Ia tetap menyongsong dan menghadang meski aura kematian serupa bayang hitam renkinang telah menaunginya. Wajahnya mengeras. Cahaya redup dari pelita minyak sami menonjolkan rahangnya yang kokoh. Met lelangnya sesekali memejam menahan rasa sakit yang menggigit di dadanya. Famulan menatap pemuda itu dengan wajah murung. Digigitnya bibir. Serangkaian pertempuran yang telah dilaluinya bersama pemuda itu telah mendewasakannya. Ia dapat meresapi quintessence tentang arti hidup. Di mana batas hidup dan mati hanya setipis sutra. Dan laki-laki yang tengah terluka itu banyak berjasa dalam pembentukan identitas dirinya yang sejati. Memberinya inspirasi dan warna dalam hari-harinya. Bagaimana, Tabib ma? Tabib tua itu mengangguk-angguk. Dielus-elusnya janggutnya yang memanjang dan berwarna keperakan, seperti cemeti serabut senjata khas para rahib perempuan Tawisme Gomei di bawah kaki bukit umudan. Dijawabinya pertanyaan prihatin Fah Mulan dengan mengurai senyum lunak. Tabib. Tanda petik. Tidak usah khawatir. Kapten Sang tidak apa-apa. Denyut nadinya teratur, menandakan kalau tidak terjadi sesuatu hal yang membahayakan pada organ vital dalam tubuhnya. Hanya saja luka luarnya cukup parah. Tapi tidak akut. Dua minggu lagi luka di dada kiri Kapten Sang Weng pasti menutup. Tapi, tanda petik. Biarkan Kapten Sang beristirahat. Jaga dia agar tidak banyak bergerak. Itu obat yang paling mujarab kalau ingin pemimpin kalian sembuh. Tabib. Tanda petik. Asisten Fah, Anda jangan terlalu mengkhawatirkan keadaan Kapten Sang. Saya pikir, justru andalah yang harus bersikap mawas, bijak menyikapi diri Anda sendiri. Lihat, sepasang kantung metu hitam di seputar matu Anda. Anda pasti sudah lama tidak tidur, bukan? Tapi, saya tidak bisa lepas tangan begitu saja. Saya harus bertanggung jawab atas keselamatan semua prajurit. Tentu. Tapi, asisten Fah tidak boleh menyiksa dan memaksakan diri begitu. Kalau badan Anda melemah, itu sama saja berarti Anda tidak punya kekuatan untuk melawan musuh. Terima kasih, Tabib Matapi. Dalam keadaan genting begini saya rela berkorban. Tanda petik. Asisten Fah, kami tahu loyalitas Anda, tapi... Tanda petik. Tabib Making merogoh tas kain tebal sejenis goni yang menyampir di pundaknya. Dikeluarkannya sebuah kotak kayu mahoni. Mengangsurkan kotak kayu persegi tersebut di bawah perut Fah Mulan. Ini untuk Anda, asisten Fah, apa ini, Tabib Ma? Ambilah. Di dalamnya ada beberapa butir pil naga. Terbuat dari akar ginseng berusia seribu tahun. Pil naga ini merupakan... ...ramuan kesehatan dan kekuatan tubuh untuk Kaisar Yuan Renzan. Sebelum kemari, General Gauming menitipkan pil-pil ini untuk diserahkan kepada Anda, asisten Fah. Tetapi, saya tidak bisa menerimanya, Tabib Ma. Saya tidak pantas menerima penghormatan setinggi ini. Fah Mulan mengatupkan tangan memberi hormat. Ditolaknya pemberian istimewa dari pihak istana dadu untuknya. Tetapi Tabib Making mendesaknya untuk menerima pil naga tersebut. Terimalah, asisten Fah. Pihak istana dadu menghargai perjuangan Anda. Makanya, pil-pil ini merupakan simbolitas pengungkapan terima kasih mereka untuk Anda. Tapi, tanda petik. Saya tidak berani kembali ke istana dadu kalau Anda tidak mau menerima titipan General Gauming ini. Asisten Fah saya bukan pahlawan yang mesti dihargai dengan hadiah istimewa, Tabib Ma. Anda sudah berjuang mempertaruhkan nyawa di sini, semua prajurit di sini juga mempertaruhkan nyawa mereka, tapi tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah Anda lakukan untuk Kekaisaran Yuan. Anda terlalu berlebih-lebihan, Tabib Ma. Tabib tua itu terbahak, mengelus-elus kembali janggutnya yang kelihatan terawat dengan baik. Famulan bersikukuh. Belum mau menerima kotak kayu hitam berisi pil-pil mujarab istana dadu yang diangsurkan kepadanya dengan setengah memaksa tadi. Ia menghampiri meja kayu yang terletak di tengah tenda milik Sang Weng. Menuang arak dari guci temikar ke dua buah cawan ceper. Diangsurkannya satu cawan arak itu ke Tabib Makin yang sudah menghentikan tawanya. Silakan minum, Tabib Ma hanya arak kampung. Sekedar menghangatkan badan. Terima kasih. Tentu tidak selezat arak anggur istana dadu. Anda terlalu merendah. Padahal, siapa yang tidak mengenal Famulan yang termasihur itu? Keindahannya melebih kecantikan mekarnya yang liu di taman bunga istana dadu. Sejak menghebohkan kalangan istana dadu satu tahun lalu dalam kasus manipulasi identitas wamil, nama Famulan terus melegenda. Sekarang, saya baru berjumpa dengan Anda. Ternyata, legenda itu bukan isapan jempol belaka. Famulan terkekeh. Pipinya memerah. Ia menatap orang tua berbaju dari bahan kain satin itu dengan sikap jengah. Disibaknya kenangan silam dalam benaknya. Setahun lalu penyamarannya memang terbongkar oleh satu peristiwa miris. Ketika bertarung dengan beberapa gerombolan pengacau, Keamanan Mongol di perbatasan tembok besar, ia terluka kena panah salah seorang barbarian Mongol. Dalam masa perawatan, identitasnya terbongkar. Tabib yang memeriksa dan merawatnya terkejut karena pasien prajuritnya ternyata adalah seorang perempuan. Sang weng gusar. Ia merasa telah dikelabui selama ini. Maka sesuai dengan hukum kemiliteran yang berlaku, kepala Famulan mesti dipenggal. Waktu itu Famulan sudah pasrah. Ia hanya dapat berharap semoga pengorbanannya selama ini dapat menjadi sumbang sih yang berharga buat kemakmuran di Tionggoan. Juga berdoa semoga ayahnya, Fazow, dan juga ibunya, Fali, dapat diberikan kekuatan oleh Dewata untuk tetap bertahan di negeri yang tengah kisruh ini. Sebenarnya ia kecewa dengan prinsip keras politik Kekaisaran Yuan. Bukan karena menyesali keputusan penggal kepala yang ditimpakan kepadanya. Bukan. Tetapi semata karena ia merasa Kekaisaran Yuan tidak adil bersikap, lantaran lebih memilih menutup rasa malu atas kecolongan kasus manipulasi identitas wamil dengan kompensasi hukum penggal ketimbang mengambil hikmah dari kejadian miris tersebut. Dan pada suatu petang sebelum eksekusi mati, entah dari mana datangnya keajaiban itu. Baoling datang dari ibu kota Dadu. Membawa manuskrip berisi titah yang ditanda tangani oleh Kaisar Yuan Renzan. Maklumat tersebut merupakan amar untuk membatalkan hukuman pancung yang ditimpakan kepada famulan, sekaligus mengampuni semua kesalahan famulan mengingat jasa-jasanya selama menjadi prajurit Yuan, yang berjuang gigih melawan para pemberontak Mongol di perbatasan tembok besar, dan menggagalkan beberapa aksi pemberontak Mongol tersebut yang hendak melintasi tembok besar. Famulan menghirup araknya dengan sekali teguk. Dingin yang menusuk-nusuk melalui celah-celah pada tenda hanya dapat diatasinya dengan arak yang menghangati nadinya. Dilihatnya tabib suruhan istana dadu itu minum dengan mini keringis. Mungkin keasaman. Tidak semanis arak anggur istana dadu yang gurih. Tetapi hanya air api itulah yang dapat dijadikan penghangat badan selain unggun. Maaf, kami sudah menyusahkan tabib ma, ujar famulan santun. Mengapresiasikan rasa terima kasihnya dengan merendah. Perang ini memang sudah banyak menyusahkan orang. Asisten fa jangan terlalu sungkan, balas tabib ma king tidak kalah hormatnya. Ini semua sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Tolong sampaikan terima kasih saya untuk General Gao Ming. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, pil naga tersebut saya kembalikan kepada beliau. Tolong tabib ma mengantarnya kembali ke istana dadu. Serahkan kepada General Gao Ming. Saya menghargai pemberian beliau. Famulan kembali mengatupkan kedua tangannya ke muka. Ditatapnya tegas sepasang metuk labu tabib ma king yang lunak dan berair. Seolah-olah meminta orang tua itu untuk tidak bersikeras dengan keputusannya. Tapi, Anda tidak boleh menolak pil naga ini, asisten fa kenapa? Merupakan sebuah penghinaan besar di kalangan istana dadu bila Anda menampik pemberian mereka. Saya hargai pemberian mereka. Tanda petik. Tapi bukan dengan cara menolaknya, asisten fa. Terus terang, saya tidak berani pulang ke istana dadu apabila Anda masih bersikeras menolak simbolitas penghargaan Kaisar Yuan Renzan yang diberikan untuk Anda. Tapi, tanda petik. Anggap saja saya sedang memohon tatapi. Tanda petik. Asisten fa, Anda jangan keras kepala. Rasanya lebih baik kepala saya dipenggal ketimbang Anda menolak simbolitas penghargaan yang diberikan Kaisar Yuan Renzan secara tidak langsung kepada Anda. Famulan tersenyum. Di elus-elusnya gagang pedang musuhnya yang tersampir di pinggangnya. Sementara itu tabib makin sudah hampir menangis, menundukkan kepala dengan ekor macu bergerak galau. Di tatapnya tanah yang tengah dipijaknya di dalam tenda dengan rupa gelisah. Famulan mengangguk. Baiklah kalau begitu. Saya terima pemberian istimewa istana dadu ini demi menghindari hukuman pancung untuk tabib makin yang telah banyak berjasa bagi kami, prajurit-prajurit di kampu Tara, ujarnya, mengulung senyum menahan tawa. Tabib makin serta merta terbahak. Dielus-elusnya janggutnya yang berwarna keperakan. Kesedihannya sontak melenyap seolah-olah ditelan dingin udara malam. Seketika orang tua itu mengatupkan kedua tangannya ke muka. Mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada gadis keras kepala Famulan, sehingga ia dapat terbebas dari hukuman istana dadu. Mungkin bukan hukuman penggal seperti yang dikatakan Famulan barusan. Tetapi siapa yang dapat menebak isi hati Seng Kaisar penguasa segala kemuliaan di Tionggoan ini bila sedang murka? Tentu hanya dewa tadi langitlah yang tahu. Bab 9 sesungguhnya General Arifah. Adalah sosok Maharshi di mana kala bertempur ia maju tanpa takut mati. Dan di mana kala terdesak. Ia mundur demi keselamatan pebala sesungguhnya pula. Ia bertempur atas nama cita luhur di mana absurditas ketenaran jauh dari nurani. Ia adalah satria. Pejiwa yang tak pernah takut undur dan merasa terhina karenanya sebab serata dan jabatan. Hanyalah hanominitas babur adalah jauh harta tak ternilai jika negara memiliki seorang General Luhur. Yang dapat melindungi rakyat dan Seng Kaisar. San Tzu. Refleksi Senirana. Rembang petang baru saja menyingkir diganti malam. Bukit Tung Sawa menggelap tanpa gemintang di langit. Hujan masih menyisakan partikel salju yang menusuk-nusuk kulit dengan giris dinginnya. Rambun memaksa famulan meringkuk, dan duduk di tempat biasa. Menghangatkan dirinya pada sebuah lidah unggun sembari menghitung detik-detik pertarungan hidup mati yang sudah diambang batas. Dihelanya nafas resah. Ye Ao belum kembali ke barak setelah ia nekat menyongsong musuh di perbatasan Tung Sawa. Masih disesalinya keputusan emosional Ye Ao. Sahabat seangkatannya semasa wamil itu memang memiliki tempera mental panas. Setiap permasalahan disikapinya dengan berapi-api. Satu kebiasaan buruknya yang masih terbawa sampai sekarang meskipun ia telah diangkat menjadi prajurit Madia. Ye Ao merupakan anak dari pasangan gembala di dusun gigir sungai Onon. Meski ia berdarah Tionggoan, tetapi lingkungan dan adat istiadat yang diakrabinya sedari kecil berbeda dengan kebanyakan orang Tionggoan lainnya. Keluarganya hidup menumat. Berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Di perbatasan Tionggoan Mongolia. Sedari kecil pula hidupnya telah ditempa oleh iklim dan alam yang keras di pegunungan serta beberapa gurun di daerah dekat Mongolia. Ye Ao tumbuh menjadi pemuda yang keras, berpendirian tegas, dan menjunjung harkat serta harga diri setinggi-tingginya. Karena tidak ingin berkubang terus di dalam kemiskinan, maka Ye Ao pun menanamkan satu tekat dalam dirinya. Bahwa tidak selamanya keluarga mereka akan hidup menumat tanpa tempat tinggal yang tetap dan layak. Ia lantas bekerja keras dan banting tulang, hidup dari modal otot. Setiap hari ia mengikuti adu bulat bercapa sebuah perjudian adu tarung yang lemarak dan mendarah daging di Mongolia. Menghidupi orang tuanya yang sudah uzur dengan uang hasil kekerasan. Beberapa tahun kemudian ia mengelana ke ibu kota Dadu. Menjadi centeng salah seorang tau kekelontong kaya di sana. Sampai keluarnya amanat dari Kaisar Yuan Renzan agar seluruh warga Tionggoan harus menjalani wajib militer di kampu Tara. Di sanalah awal mula perkenalannya dengan Famulan yang selalu dilandasi ketidakharmonisan. Ia dan Famulan sebenarnya seperti dua orang musuh yang bertarung dalam satu selimut. Setiap hari mereka bertengkar dan adu jotos. Itulah sebabnya di kampu Tara, Famulan dan Iao sering diganjar hukuman oleh Sang Weng. Iao yang kelewat keras diantipati oleh Famulan yang selalu ingin membela prajurit-prajurit lemah jajahan Iao. Setiap memalaki prajurit-prajurit lemah tersebut, Famulan selalu tampil sebagai pahlawan. Menentang Iao yang lebih besar tiga kali lipat dari tubuhnya. Meski kasar tetapi Iao sebenarnya memiliki sifat baik yang jarang ditampakannya. Ia setia kawan. Selalu menolong kaum jelata yang tertindas puak terpandang, bahkan mengorbankan nyawanya sekalipun. Sayang ia selalu mengambil tindakan tanpa nalar. Dan menempuh jalan kekerasan reaksi amarah yang berkobar di dalam hatinya. Famulan masih menghangatkan tubuhnya di samping unggun. Sejenak diisinya tadi benaknya yang lowong dengan kenangan silam. Iao, Cienpo, dan Baoling merupakan sahabat terbaiknya. Dan ia tidak ingin salah satu dari mereka ada yang gugur sia-sia. Hal itulah yang kerap meresahkannya. Terutama Iao yang bermosi labil. Ia mengusap wajah. Pasukan pemberontak Han yang sudah semakin dekat dan berada beberapa mil dari barak meresahkannya. Besok fajar pasti sudah sampai di sini. Sementara bala bantuan belum kunjung tiba. Apa boleh buat, pikirnya? Hidup mati manusia memang sudah ditentukan dari langit. Itulah takdir kematian. Seseorang yang bernama Ajal. Dapat terjadi di dalam situasi apapun juga. Kalau ia memang harus terbantai dalam peperangan besok, maka ia tidak akan pernah menyesali kematiannya yang menyakitkan itu. Sebab ia merasa telah membela kebenaran. Dan tidak mati dengan sia-sia. Baru saja ia akan menikmati bakpaunya ketika beberapa prajurit berjalan tertatih-tatih dengan tubuh memujur luka. Mereka adalah prajurit-prajurit yang diperintah ikut serta ke perbatasan Tung Sao bersama Iao Fajar kemarin. Fa Mulan berdiri. Ia mendekati prajurit-prajurit tersebut. Dan membantu memapah seorang prajurit yang tertebas golok ke dalam tenda tabib. Beberapa prajurit dalam tenda keluar dan turut membantu rekan mereka yang terluka. Mana prajurit media iao tanyanya cemas pada seorang prajurit yang tidak terluka. Sudah masuk ke tendanya, asisten Fa, bagaimana keadaan kalian? Hampir semua rekan-rekan yang berangkat bersama prajurit media iao gugur di perbatasan. Kami yang selama tidak sampai 20 orang. Pasukan pemberontakan sangat banyak, asisten Fa. Kami tidak sanggup menghadang mereka baik, baik. Terima kasih. Kamu istirahat saja dulu. Kalau luka. Segera ke tenda tabib. Prajurit bawahan itu mengangguk. Fa Mulan meninggalkan prajurit itu dengan wajah gusar. Dilangkahkannya kakinya dengan gerak gegas ke tenda iao. Meminta pertanggung jawaban lelaki bertubuh kekar itu. Iao teriaknya keras di muka tenda iao. Iao menyebab daun tenda. Ia keluar dengan wajah bengis. Tampak segar bugar, tidak mengalami luka sedikit pun. Fa Mulan sedikit lega. Tetapi tak mengurungkan kemarahannya yang sudah mengubun sejak fajar kemarin. Apa-apaan kamu, iao sembur Fa Mulan berkacak pinggang. Sok jagoan begitu. Iao mendekat. Ia berdiri persis sejengkal di hadapan Fa Mulan. Ditatapnya ke bawah dengan sikap tidak bersalah. Gadis atasannya itu mendongak, masih belum menyurutkan tetapan matanya yang setajam pedang. Sudah sedari dulu saya bilang, Saya ingin menghalau Jenderal San Yeo di bawah bukit sebelum dia dan pasukannya mendapatkan kekuatannya kembali, lantas menyerang kemari dan merobek-robek tubuh kita di sini. Saya tahu kita semua ingin diaenyah dari muka bumi ini. Semua prajurit di sini ingin memenggal kepalanya. Tapi belum. Saatnya, iao. Dia masih terlalu tangguh untuk ditaklukan. Kita dapat menaklukannya, asisten fabalas, iao dengan kasar. Tapi selama ini Anda yang terlalu lamban. Kita butuh waktu yang tepat. Waktu yang tepat, iao mendengus. Sampai kapan? Sampai kita lengah dan dia datang dengan seabrek pasukannya yang gana selalu mencincang tubuh kita. Saya punya strategi lain. Bukannya dengan care emosional begitu, iao. Strategi apa tanya iao geram? Strategi mengulur-ulur waktu. Kalau itu memang merupakan strategi jitu, kenapa tidak iao kembali mendengus keras? Ia mengibaskan tangan dengan jumawa seolah-olah famulan bukan atasannya. Diputarnya tumit hendak masuk kembali ke dalam tendanya. Tetapi famulan mencekal pundaknya. Menghentikan langkahnya. Masih ingin meminta tanggung jawab prajurit Madya itu atas hilangnya hampir seratus nyawa prajurit Yuan dengan sia-sia. Yao, kamu sudah bertindak gegabah. Paling tidak saya memiliki keberanian daripada hanya berpangku tangan seperti Anda, Asisten Fa. Apa yang telah kamu lakukan itu sangat berbahaya, dan mengancam keselamatan nyawa kamu sendiri saya tidak takut. Saya hargai keberanian kamu. Tapi, tindakanmu itu sama juga dengan mengantar nyawa. Untung kamu masih dilindungi Dewata sehingga dapat kembali ke sini. Tahu tidak, perbuatanmu yang menyongsong ke markas musuh itu seperti anjing yang masuk ke kandang macan. Saya bukan prajurit pengecut. Tapi bukan dengan begitu kamu boleh bertindak gegabah. Saya tidak ingin ada prajurit Yuan yang mati konyol. Maaf, semoga perkiraan saya ini tidak benar. Bahwa apa yang telah asisten Fa uraikan barusan hanya sebentuk dalih untuk menutupi sepotong rasa takut. Fa Mulan terkesiap. Ia sama sekali tidak menyangka Yao dapat selancang itu. Ia merasa tidak punya wibawa dan harga diri sebagai pemimpin. Ditariknya lengan kokoh Yao dengan sekali entak. Lelaki berwajah keras itu terantuk. Mendekat sejurus setelah menjauhi Fa Mulan tadi. Yao. Kalau saja saya sendiri memiliki kemampuan untuk mengalahkan Jenderal San Yeo dan ratusan ribu pasukan pemberontakan itu, maka detik ini juga saya akan menantang mereka di bawah bukit. Detik ini juga saya akan bertarung dengan mereka. Tapi, saya tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Kita lemah, Yao. Lemah. Karenanya, saya tidak ingin bertindak tanpa melalui seleksi otak. Kenapa? Karena saya tidak ingin mati sia-sia. Tanpa kita, siapa lagi yang akan membela rakyat Tionggoan? Apa kamu mengharap para arwah di alam baka untuk menghalau mereka? Coba kamu renungkan hal itu, Yao. Namun Yao tidak mau tahu. Ia malah menatap sepasang metu Fa Mulan dengan bayas menantang. Mencibirkan bibirnya dengan bahasa cemoh. Membuang mukanya kemudian dengan sikap pongah. Berkacak pinggang seperti tokoh protagonis yang tai dalam operamashir Sampeng Tai, yang sering dipertunjukkan salah satu kelompok opera keliling di ibu kota Dadu. Kalau takut bilang saja Yao sudah mengarah kasar. Kalimat-kalimatnya sudah tidak terkontrol. Fa Mulan tidak dapat membendung amarah yang mengubun di kepalanya. Di terjangnya Yao yang memiliki tubuh tiga kali lebih besar darinya dengan musuhu tingkat dasar. Yao mengelak. Tangan kanannya menangkis satu tendangan ke arah dadanya. Ia terundur sedepa menahan tendangan Fa Mulan yang bertenaga. Sedikit terkesiap. Sama sekali tidak menyangka tubuh sekecil itu memiliki cisek kuat kuda. Dikembangkannya otot-ototnya. Tubuhnya memekar seperempat kali lipat dari ukuran tubuhnya yang biasa. Mengangkang dengan tubuh sedikit membungku. Siap menangkap tubuh lawan, serta meremukan tulang-tulangnya saat berada dalam pelukan dan pelikung kedua tangannya yang sekokoh baja. Gulat mongolia memang mengerikan. Fa Mulan mencecar dengan tusukan-tusukan telapak tangannya. Sambil melompat-lompat dan sesekali bersalto menghindari kaitan kaki Yao, dihujaninya tubuh kekar lawannya itu dengan pukulan telapak. Beberapa menerpa dada dan pundak. Tetapi tubuh besar itu tak bergeming. Kokoh seperti tembok. Yao tetap berdiri memaku pada tanah. Hanya sesekali mengebah pukulan-pukulan telapak Fa Mulan dengan kibasan-kibasan cakarnya. Suasana di barak kamp utara mulai meriuh. Para prajurit keluar dari tenda masing-masing. Keheningan malam yang dipecahkan oleh suara pertarungan menyita perhatian mereka. Sang weng menyimak suara gaduh di luar. Ia terbangun dari amben tenda. Berjalan dengan langkah-rangkak, tidak dapat sepenuhnya bangun karena lukanya yang belum pernah sembuh. Disibaknya daun tenda dari dalam. Di balik api unggun yang meranggas. Dilihatnya sepasang prajurit yang berkelahi. Perseteruan masih berlangsung sengit. Api unggun yang terletak tidak jauh dari arna pertarungan tampak melelatu, memercikan bunga-bunga api akibat tembusan angin hasil perkelahian. Yao masih berusaha menangkap tubuh mungil lawannya. Satu pelukannya yang secepat lesatan anak panah meleset. Fa Mulan merunduk, dan berdiri dengan kedua belah telapak tangannya di tanah sebagai penyangga tubuh. Kala kakinya mengentak, menendang kepala Yao yang sekeras batu di atas. Yao terundur tiga tindak dengan langkah sempoyongan. Tetapi kakinya masih terlalu kuat untuk dibuat terkulai. Ia masih berdiri dengan sikap kuda-kuda setelah pusingnya hilang. Pemuda kekar bercambang itu semakin kalap. Ia berteriak menghimpun tenaga. Ditubruknya tubuh Fa Mulan yang baru saja mendaratkan sepasang kakinya yang menendang tadi. Fa Mulan nyaris terjatuh ke belakang, tetapi satu kakinya menumpu seperti tongkat pada tanah bersalju, kemudian mendorong sekuat tenaga tubuh kekar yang menelikungnya dari depan itu dengan-dengan bahu kanan dan kiri bergantian. Tai Chi Chuan yang dipergunakan Fa Mulan mampu mendorong tubuh besar itu sehingga terlepas, lalu satu lesatan tendangan. Putarnya yang mengarah ke dah Yao pun telak mengena. Yao tersepak tumit Fa Mulan dari jurus kibasan ekor Hong, salah satu gerakan dari kungfu ciptaannya, Tin Ju Hang terbang. Ia pun terempas dan jatuh ke tanah dengan pandangan melamur. Yao berusaha bangkit. Tetapi kepalanya memening. Disekanya bibirnya yang berdarah. Fa Mulan menghampirinya. Menyudahi pertarungan dengan melontarkan kalimat-kalimat bijak. Yao, saya tidak bermaksud bertarung denganmu. Saya tidak bermaksud melukaimu. Kamu bukan musuh saya. Kamu adalah sahabat saya. Tapi, saya terpaksa melakukan semua itu tadi karena tidak ingin dianggap lemah. Saya ingin kamu sadar bahwa pertempuran itu tidak hanya melawan musuh casadi. Tidak hanya dengan pedang dan tombak. Tapi pertempuran itu juga dilakukan untuk melawan angkara murka yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Emosi dan amarah yang berasal dari dalam hati dan pikiran kita itu juga merupakan musuh yang harus dilawan dalam sebuah pertempuran. Yao meringis kesakitan. Ia menggoyang-goyangkan kepalanya seolah-olah hendak mencari keseimbangan, menumpu kalibrasi pandangannya yang mengganda akibat pendangan sekeras godam Fa Mulan barusan. Yao, andai saja saya ingin membunuhmu, sedari tadi pedang musuh ini sudah menancap di dadamu Fa Mulan mengelus-elus gagang pedang musuhnya seperti kebiasaannya. Tapi tidak saya lakukan karena kamu sebenarnya tengah bertempur dengan amarahmu sendiri. Bukan dengan saya. Amarahmu itu merucahmu, yao. Kalau tidak lekas kamu singkirkan dalam sebuah pertempuran batin, maka musuh dalam hati dan pikiranmu itu akan membunuhmu. Yao terduduk memeluk lutut di tanah. Ia dan menyimak. Menundukan kepala dengan hati berkecamuk malu. Ia memang harus memboko rasionalitas dalam benaknya yang hilang tercuri oleh musuh muasal diri. Dan ia harus bertempur dengan musuh yang berasal dari dalam dirinya sendiri itu. Membelasahnya sehingga kabur dari batinnya. Cepat ke tenda tabib, yao. Basu lu kamu dengan obat. Beristirahatlah setelah diobati. Besok fajar kita pasti bertempur lagi dengan musuh yang sudah menapaki Tung Sau. Lupakan kejadian barusan. Anggap saja kita sedang berlatih kung fu. Fa Mulan melangkah ke arah tenda Sang Weng untuk mengontrol keadaan atasannya itu. Lima tindak melangkah ia menoleh ke belakang. Yao masih terduduk memeluk lutut. Lelaki kekar yang telah ditundukannya tadi mengangkat kepala. Mendongak menatap hampa pada langit tak berbintang. Yao menghela nafas panjang. Samar dilihatnya punggung gadis yang telah mengalahkannya tadi menirus, lalu menghilang di balik daun tenda setelah mengalihkan pandangan dari layar lebar langit. Ia menggigit bibir. Gadis itu memang tangguh. Ia seperti perempuan jelmaan para dewa, dirida segala purna yang tidak diradi pada sembarang orang. Kekalahannya ini bukan birang. Bukan sesuatu yang pantas disesali. Gadis itu telah menyadarkannya. Musuhnya memang bukan hanya pasukan pemberontakan. Bukan hanya San Yeu. Bukan hanya sebentuk musuh-musuh Jasadi. Tetapi juga jahiliah yang bermuasa dari dalam dirinya sendiri. Diam-diam ia bersyukur memiliki sahabat sekaligus pemimpin seperti Famulan. Gadis itu memang prajurit jelmaan dewata, prajurit garda langit.